Jalanan tanah yang licin dan terjal tidak menyurutkan semangat petugas untuk melakukan upaya vaksinasi keliling pada sejumlah warga yang tinggal di daerah terisolir. Di kawasan Dusun Waikandis dan Dusun Sindang Sari, serta Pekon Kapung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus Lampung. Setibanya di lokasi, petugas vaksinasi yang sudah ditunggu ini langsung melakukan pendataan dan melayani vaksinasi bagi warga yang tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain melakukan vaksinasi kepada sekitar 60 warga, Pores Tanggamus juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako yang berisikan beras dan kebutuhan pokok lainnya serta air mineral. Ini dalam rangka kita percepatan vaksinasi, khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus, karena hasil evaluasi masih banyak masyarakat kita yang belum divaksin. Dan kesulitan daripada masyarakat untuk mendatangi gere-gere vaksin ini cukup sulit. Nah di daerah Pekon ini berhubung akses tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga tim vaksinator dari Pores Tanggamus yang datang langsung memvaksin masyarakat di dua Pekon ini. Adanya vaksinasi keliling ini sangat disambut baik oleh warga. Lantaran selama ini masyarakat kesulitan mendatangi gerai-gerai vaksin karena terkendala dengan medan perjalanan ke kota yang cukup sulit dilalui. Selain itu warga juga senang dengan adanya penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako, yang dirasa sangat membantu kebutuhan ekonomi di tengah kondisi pandemi saat ini. Kedepan Polres Tanggamus masih akan terus melakukan gelar vaksinasi keliling, agar menjangkau seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan Trisolir bisa mendapatkan vaksinasi.